Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini teman-teman atau adik-adik sekalian akan belajar bersama saya Amin seawal dengan materi teori asam dan basah Untuk materi yang akan kita belajar hari ini adalah Tentang mengenai ciri-ciri dari asam dan basah itu sendiri Yang kedua mengenai perkembangan teori asam dan basah Dan yang terakhir mengenai cara menghitung pihak suatu warutan Apakah dia termasuk asam ataupun basah Nah pertama kita akan belajar mengenai ciri-ciri asam dan basah Asam yang pertama sepatu itu masam Tau kan apa itu masam? Seperti misalnya ketika kita mau makan strobewi, cuka atau dalam gimana itu Cuka itu CH3, COH atau asam ketanuan dan soal dan soal Kemudian menilai ikat yang digunakan pada asam Ketika kita memiliki indikator misalnya lakmus Nah ketika kita menggunakan lakmus warna biru Ketika dicukupkan pada larutan asam Maka dacetkan lakmus berwarna merah Dan ketika kita menggunakan lakmus warna merah yang dicukupkan di dalam asam Maka lakmus yang dacetkan akan berwarna tetap berwarna merah Nah kemudian asam itu dapat mengantarkan arus Maksudnya itu mengantarkan arus di statewide Karena asam yang dalam air itu dapat melepaskan ion-ion Nah dalam hal ini ion yang dimaksudkan adalah ion hapless Kemudian dapat beri sedang loga dan menghasilkan gas hidrogen Kemudian selanjutnya menenai ciri-ciri basah Yang pertama dari rasa Masa itu rasanya itu pahit Seperti misalnya ketika kita tidak sengaja mencicipi sabun Kalau tidak sengaja ya Rasanya itu akan pahit Bukan seperti itu Kemudian Dari segi fisik dia itu licin Seperti sabun ya yang tadi Kemudian dia itu mencicipi korosien Berbahaya ya Kemudian kita menggunakan indikator Berbeda dengan asam Ketika kita menggunakan indikator merah Warna merah Lampus merah misalnya Ketika kita mencilupkan ke larutan basah Maka asam ditroler Lampus berwarna biru Dan kemudian Basah juga dapat mengantarkan arus Karena dia dapat Yang jika dalam larutannya dapat menghasilkan Ion-ion no ha-minus Nah Semakin Misalnya Dalam hal ini ada Namanya basah kuat Atau no ha-minus Maka Dia dapat Lebih baik Dalam hal mengantarkan arus Listrik Dibandingkan dengan Basah lemah Kemudian yang terakhir Dapat menetralkan asam Asam juga dapat menetralkan basah Nah Misalnya dalam suatu larutan Yang berupa asam Ditambahkan basah ke dalamnya Jika jumlah asam dan basah itu sama Maka Larutan sebut akan menjadi Netral di mana Pihanya sama dengan 7 Nah Nek H untuk asam itu 1 sampai 6 Dan H untuk basah itu 8 sampai 11 Dan untuk netral Itu pH nya 7 Kenapa kita Atau untuk mempelajari ciri-ciri asam dan basah Mungkin Salah satu contoh yang dapat saya Mampaikan itu Begini Ketika kita lapar Maka perut kita kan Dalam keadaan Lebih asam Nah Kita harus tahu Berapa makanan Atau sayuran Atau hal-hal yang Bersifat kita Yang bersifat asam Atau berbasah Ketika perut kita Dalam keadaan asam Atau lapar Kita tidak boleh Meminum Atau makan makanan Sipatnya asam Karena dapat memikaskan Atau panggung Sehingga kita Maybe Imbak Jadi kita harus Netralan dulu Misalnya dengan air Lalu Memotong sesuatu yang asam Atau berbasah yang Bersambung Susu itu asam Kemudian Perkembangan Pertama Dari Arhemius Gimana menurut Arhemius Asam adalah Senyawa yang Masih ke Diopos Dan Air Dan Bersambung Senyawa yang Maksimkan diopos Dalam air Sebagai contohnya Untuk bahasa Ada O Yang Hasilkan Dan Ears Ditambangkan Dengan O Ini Dan Maksimkan O Minas Dalam air Kemudian Bersambung Set Dari Atau Senyawa Pemberi Dompos Proton Dan Kemudian Bersambung Senyawa Penerima Atau Aseptop Proton Bagi Contohnya HCL Yang Jika Dalam Alir Hasilkan CL Min Diopos HG O Plus Nah Jumlah Yang Maksud Pemberi Dan Penerima Ini Ini adalah Donor Dimana HCL Ini Memberikan Faktus Kepada K2O Sehingga Masukkan CL Min Jadi HCL Dibatkan Hanya Untuk K2O Sehingga Untuk Sisa CL Min Dan Kemudian HCL Sebagai Penerima Atau Sektor Proton Masukkan HCLO Plus Kemudian Yang Terakhir AS Menurut Bledis Pasar Penerima Atau Sektor Elektron Dan Yang Bers Adalah Pemberi Atau Dolar Elektron Yang Pimpin Yang Lain Dia Mengenai Elektron Kemudian Yang Terakhir Mengenai Cara Menghitung PH Suatu Larutan Yang Pertama Arunusnya Seperti Ini Simpel Lata PH Adalah Minus Log Konsentrasi A Plus Dan PO Minus Log Konsentrasi Lama Minus Oh Maksudnya PO Adalah PH Kita Lamping Suatu Senyum Buat Larutan CA OH 2x Nah Kira-kira Larutan Masalah Bezat Ya Ini Adalah Larutan Atau Senyawa Basah Untuk Mengetahui PH Yang Bisa Ini Yang Sementrasi Yang Ditetahui 0,02 Molat Sebelum Kita Dapat POH Kita Harus Tau PH Sebelum Kita Tau PH Kita Harus Cari POH Nyawai Karena Jadi Itu Basah Jadi Yang Pertama Pemus Kita Maksudkan Dapat Pemus POA POA Kita Slow Konsentrasi POA Bingkir Pada Lending Atau Bisa Kita Ubah Rotasinya Dalam Dukung Serta Kigit 2x 10x 4x 2x 2x Nah Dari Ini Kita Dapat 2x 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 Setelah Ini Slow POA Yang Kita Dapat Kita Masukkan Menarang H H Yaitu 14 Kurang 2x Log 2x Jadi Kita Dapat 12x Log 2x Jadi PH CA O 2x Dan 0x 2x 12x 10x Log 2x I think That's All for Terima kasih telah menonton